Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke disini ya kalau kita berbicara tentang kekayaan maka setiap orang pasti ingin kaya Tapi kekayaan itu bisa menjadi manfaat bagi kita tapi juga bisa menjadi mubarak bagi kita Kalau kita senantiasa bersyukur seberapapun harta yang kita miliki maka kita akan merasa kaya Akan tetapi ketika kita banyak harta semua kita punya tapi kita lupa bersyukur Maka kebahagiaan di dalam hati kekayaan dalam hati itu sangat-sangatlah tiada Nah teman-teman sekalian disini ada sebuah video yang membahas tentang 5 negeri terkaya di Malaysia Saya penasaran sekali banyak sekali negeri-negeri yang ada di Malaysia guys Tapi ada 5 negeri saja yang merupakan negeri terkaya Apakah teman-teman sudah tahu kalau saya belum tahu ya guys Tapi kalau teman-teman sudah tahu langsung saja komen di bawah tebak negeri apa saja Dan sebelum menonton video ini lebih lanjut Angka baiknya teman-teman sekalian untuk subscribe karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar supaya mendapatkan notifikasi ketika saya upload video baru Dan channel ini mengupload video sehari sekali ataupun 2 kali teman-teman Jadi stay tune terus ya Nah disini ada videonya dari Kopi Kopi Go Channel Jadi langsung saja di subscribe link originalnya di deskripsi untuk menonton full videonya So jom kita tengok videonya Let's go 5 negeri terkaya di Malaysia 5 Sabah Sabah adalah negeri kedua terbesar di Malaysia Terkenal dengan industri pelancongan Sabah memukau para pengunjung dengan tempat-tempat menarik Seperti pulau-pulau yang cantik Flora dan fauna yang eksotik Serta kawasan di atas gunung Kinabalu yang menawan Selain daripada industri pelancongan Disebabkan Sabah adalah sebuah negeri yang besar Sumber semula jadi negeri Sabah menjadi penyumbang utama kepada ekonomi negeri tersebut Seperti sumber balak, sumber minyak, dan gas asli Namun begitu walaupun Sabah mempunyai sumber yang banyak Menyumbang kepada ekonomi mereka Tidak semua keuntungan ini digunakan untuk membangunkan Sabah Tetapi ianya disalurkan ke negeri-negeri yang lain Membuatkan pembangunan di negeri Sabah menjadi agak perlahan Walaubagaimanapun ia tidak menafikan yang negeri Sabah antara negeri yang terkaya di Malaysia Jika pembangunan di Sabah setaraf dengan negeri-negeri kaya yang lain Tidak mustahil Sabah akan menjadi antara negeri paling terkaya di Malaysia 4. Pulau Pinang Pulau Pinang adalah salah satu daripada 4 gergasi pusat pelancongan terbesar di Malaysia Selain Sabah, Sarawak, dan Melaka Negeri ini antara negeri yang paling maju di Malaysia Walaupun sebuah negeri yang kecil Tetapi ia mempunyai banyak tarikan pelancongan yang menarik Bukan sahaja tempat bersejarah Budaya dan makanan juga menjadi tarikan utama di Pulau Pinang Selain industri pelancongan Industri pembuatan di negeri ini juga menyumbang kepada hasil ekonomi negeri tersebut Di bagian utara negeri itu di kawasan Bayan Lepas Terdapat ratusan kilang pembuatan syarikat antarabang Oh jadi kalau di Pulau Pinang ini banyak sekali guys Setelahnya syarikat-syarikat ataupun perusahaan yang ada di sana Bisa dikatakan juga mungkin pabrik juga banyak di sana guys Wow perusahaan seperti Dell, Motorola, Afago Banyak banget ini ya Kurang lebih 300 ya Mereka memilih Pulau Pinang karena kawasan Bayan Lepas adalah kawasan zone bebas cukai Membuatkan kos pengeluaran lebih murah Jika dibandingkan dengan negeri-negeri yang lain Pulau Pinang diberikan jolokan Silicon Valley Malaysia 3. Sarawak Terletak di timur Malaysia Sarawak adalah negeri Oh Sarawak juga termasuk ya guys ya Mungkin karena berdekatan dengan Sabah Yang paling besar di Malaysia Bukan sahaja mempunyai banyak sumber asli Mereka juga mempunyai banyak pusat pelancongan yang pelbagai Seperti Guania dan Guamulu Tidak lupa juga flora dan fauna Seperti hidupan liar Borneo yang eksotik Ekonomi mereka disumbangkan oleh hasil import dan ekspor Seperti hasil koko, pembalakan, kelapa sawit Dan mereka juga mempunyai resap minyak dan gas asli yang banyak Berbeza dengan negeri jiran Sabah Hasil keuntungan sumber negeri mereka digunakan Untuk membangunkan negeri mereka sendiri Ah bedanya dengan Sabah itu Kalau Sabah guys kekayaan Sumber kekayaannya itu dibangunkan Untuk negeri-negeri yang lain Sedangkan Sarawak itu sendiri Sumber kekayaan yang ada di Sarawak Dia gunakan untuk membangun Fasilitas yang ada di Sarawak Makanya dia semakin maju gitu guys Wah ini Sabah harusnya seperti itu ya Walaupun negeri jiran Sabah juga sama kaya dengan hasil semula jadi Banyak keuntungan hasil bumi disalurkan ke negeri-negeri lain di Malaysia Dengan strategi yang bijak dan teratur Sarawak kini terletak di tangga yang ketiga Negeri paling terkaya di Malaysia Dua Johor Buat masa ini Johor adalah negeri yang kedua terkaya di Malaysia Penganalisis ekonomi meramalkan Pada tahun 2025 Johor akan menjadi negeri yang paling kaya di Malaysia Ini disumbangkan oleh sebuah rancangan transformasi digelar Iskandar Malaysia Untuk menjadikan negeri Johor Sebagai sebuah pusat perdagangan ekonomi yang terbesar di Malaysia Tidak lupa juga banyak tarikan akan dibina Untuk menarik pelancong datang ke negeri tersebut Salah satu daripadanya ialah Taman Tema Legoland Di tahun yang akan datang Peluang pekerjaan di negeri ini juga akan bertambah dua kali ganda Dan kadar gaji juga akan menjadi antara yang tertinggi di Malaysia Guys Berarti Johor ini bisa jadi tempat kedua mungkin ya Mungkin nanti akan jadi tempat pertama guys Karena gaji di Johor ini akan Wow Besar Paling tinggi di Malaysia katanya Negeri Johor juga giat menarik pelabur Untuk melabur ke negeri tersebut Khususnya pelabur daripada Asia Timur Tengah dan Eropa Satu Selangor Oh Selangor Di tempat pertama adalah negeri Selangor Pada tahun 2010 Selangor mencatatkan keuntungan kasar Sebanyak 123 bilion untuk negara Secara langsung menyumbang kepada 23% hasil ekonomi negara Disebabkan ibu kota Malaysia yaitu Kuala Lumpur terletak di Selangor Negeri ini menjalani Oh saya baru istilahnya nge Kenapa istilahnya Selangor menjadi nomor pertama Karena Busat daripada kota itu sendiri Ataupun ibu kota daripada Malaysia Itu ada di Selangor guys Makanya dia Menempati tempat yang pertama Tapi Di tahun 2025 Nanti akan tergeser oleh Johor Persaingan yang sangat ketat ini ya Tapi persaingan dalam negara Yang istilahnya Kita tahu semua Bahwasannya disana damai Nyaman gitu guys Ini pembangunan yang paling pesat Jika dibandingkan dengan negeri-negeri yang lain Dari segi pengakutan Pembangunan Dan infrastruktur Penyumbang utama kepada ekonomi negeri Selangor Adalah aktiviti perdagangan Menjadi pusat pembuatan barangan yang pelbagai Seperti barang elektronik Kimia dan kenderaan Antara yang terbesar di Malaysia Membuatkan aktiviti import dan eksport aktif dijalankan Ramai pelabur asing yang memilih untuk melabur di negeri Selangor Karena ibu kota Kuala Lumpur terletak di negeri ini Selangor juga menjadi antara destinasi tumpuan pelancong Antara tarikan pelancong adalah bangunan ikonik Malaysia Yaitu menara berkembar Petronas Membuatkan Selangor adalah negeri yang paling terkaya di Malaysia Terima kasih kerana menonton segmen Kupi Kupi V Fakta sokongan daripada anda amat kami hargai Silah like dan share jika anda rasa video ini bermanfaat Subscribe ke saluran ini Kami akan memuat naik video bermula pukul 8 pagi setiap hari Like sama sosial kami Kupi Kupi Dulu Oke guys sudah selesai videonya So agak-agak gimana ya Baru tahu setelahnya ada 5 negeri Yang terkaya di Malaysia Salah satunya adalah Selangor dan Johor So sangat-sangat gimana gitu ya guys ya Dua negeri ini memang terlihat ikonik sekali ya kan Dengan Johor ataupun Kuala Lumpur itu memang Sudah semua orang pada tahu gitu kan Dan Masya Allah ya Nanti Johor akan menempati tempat yang pertama seperti itu Coba kita akan melihat komentar-komentar daripada netizen yang budiman Aku orang Johor tak kira negeri manapun yang kita nakkan Malaysia harmoni selamanya Betul sih Ya kan Mau berasal dari negeri mana kalian Itu yang penting istilahnya disana itu harmoni Nyaman, enak, asli dan lain sebagainya ya Syabas 5 seranai buah negeri yang terkaya di Malaysia Maklumat cukup berguna untuk menambah ilmu pengetahuan umum Hal ikhwal dalam Malaysia Oke Seranai 5 buah negeri yang terkaya di Malaysia Yang pertama adalah Selangor, Johor, Sarawak, Pulau Pineng, Sabah Terima kasih Jadi disini di komen Biar orang gak nonton lama Oke, aku bangga menjadi anak kelahiran Pulau Pineng Karena banyak perkampungan, budaya, permakanan, oke Dan bangunan bersejarah Saya bangga jadi anak Selangor Oke, banyak komen juga disini ya kan Sepatutnya Sabah dan Sarawak negeri paling maju di Malaysia Tapi sayang Karena memang kekayaannya itu dibagikan kepada negeri-negeri yang lain juga Seperti itu Semua negeri banyak berjasa dekat negara kita Bukan Sabah, bukan Sarawak, bukan Kiel dan lain-lain negeri Tapi semua dah banyak berjasa Kita bersatu padu bangunkan negara Malaysia di persada dunia Bangga jadi Sabahan Tanah banyak, ladang luas, pemandangan cantik, banyak tempat menarik Ya, pokoknya istilahnya disini kita bisa lihat Bahwasannya mau dari negeri manapun Negeri Sarawak, Sabah, Kiel, Manalah, seperti itu Selangor dan lain sebagainya Banyak komen-komen disini kita itu berbangga seperti itu Dengan negeri-negeri kita itu sendiri Karena istilahnya mereka yang hanya diinginkan oleh mereka Daripada netizen yang budiman ini adalah Kenyamanan, keharmonisan yang ada di dalam negaranya So, terima kasih buat teman-teman semua Terima kasih banyak ya Dan untuk 2022 ini Updateannya apa ya guys Pasal istilahnya 5 negeri terkaya di Malaysia Langsung saja komen di bawah Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Saya pamit untuk diri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Jangan lupa buat teman-teman semua yang mau request Langsung saja DM di Instagram saya Di etchamojib Atau bisa langsung di komentar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh